Halo apa kabar semua, kembali lagi di channel acara 99 dan kembali lagi di segmen Total Launcher Fan Seperti biasa di video kali ini saya akan membagikan sebuah tema lagi yang sebelumnya saya sudah posting di tab komentar Dan ini adalah tema terbarunya, Setup Total Launcher Buat kalian yang bosen dengan tampilan HP Android yang gitu-gitu aja, kalian wajib coba tema keren ini, tema untuk semua Android Oke tanpa lama-lama langsung aja kita masuk ke tutorial cara penerapan temanya, let's get started Nah disini pastikan kalian sudah download semua bahan-bahannya yang ada di bawah deskripsi video ini Dan yang jelas kalian sudah menginstall aplikasi yang bernama Total Launcher, karena ini adalah setup Total Launcher Nah jika kalian sudah menginstall aplikasi Total Launcher nya, langkah selanjutnya kalian tinggal buka folder download kalian Untuk mengekstrak video tema yang sudah kalian download Nah disini sudah ada icon tag dan field temanya Untuk field temanya kalian langsung aja ekstrak Dan untuk paspornya saya sudah cantumkan di video ini dalam bentuk tulisan Jadi tonton video ini jangan disekstrak Oke kalau sudah selesai mengekstrak video temanya dan menginstall aplikasi icon tag Dan kalian tinggal kembali aja seperti ini dan langsung aja kalian buka aplikasi Total Launcher Dan kalau sudah masuk ke tampilan Total Launcher nya seperti ini, langkah selanjutnya Selanjutnya kalian tinggal pin shot aja atau cubit layar handphone kalian seperti ini Dan selanjutnya kalian tinggal tap di bagian menu ini Dan kalian masuk ke bagian launcher option seperti ini Dan disini ada tampilan seperti ini, silahkan kalian tap di bagian save default home Kalau muncul seperti ini kalian tap aja oke Dan akan diarahkan ke tampilan seperti ini Dan kalian pindahin aja ke Total Launcher Dan sekarang aplikasi Total Launcher nya sudah menjadi default home kalian Kalau sudah seperti ini kalian tinggal pin shot lagi aja layarnya Dan kalian kembali tap di bagian menu ini Dan kalian tap di bagian backup center seperti ini Kalau sudah masuk ke bagian menu backup center Disini kalian tinggal tap menu titik 3 yang ada di pojok kanan atas ini Dan kalian tap lagi info backup Dan nanti akan diarahkan ke manager field seperti ini Dan di bagian ini kalian tinggal di tap aja salah satunya Langkah selanjutnya kalian tinggal cari field temanya yang sudah kalian ekstrak tadi Oke lanjut Dan disini sudah ada field temanya Dan kalian tinggal di tap field temanya yang sudah di ekstrak tadi Dan kalau sudah masuk ke backup center field temanya Kalian tinggal di tap lagi aja field temanya Dan disini ada keterangan restore Kalian tinggal di tap aja oke Maka penerapan temanya sudah selesai seperti ini Dan ini adalah sedikit review dari temanya Check this sound Oke ini adalah sedikit tambahan dari tema ini yang perlu kalian ketahui Setelah kalian menerapkan temanya disini saya akan terangin dulu Agar angka dari notifikasinya bisa muncul disini Oke lanjut Untuk caranya kalian langsung aja pergi ke pengaturan Kalian buka aja aplikasi setelan yang ada di handphone kalian seperti ini Kalau sudah seperti ini kalian langsung di tap aja di pencariannya seperti ini Dan kalian langsung ketikan aja di pencarian ini akses notifikasi seperti ini Kalau sudah muncul seperti ini kalian langsung di tap aja Dan akan muncul seperti ini tampilannya Sekarang kalian cari total launchernya Dan tombol switchnya ini kalian ubah menjadi on Seperti ini Oh ya Kalau sudah sekarang kalian langsung keluar aja Dan sekarang angka dari notifikasinya sudah nampak seperti ini Oke nextnya Tonton video ini sampai selesai Untuk tahu dari keseluruhan review temanya Terima kasih telah menonton! 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 Yang link downloadnya saya udah cantumkan di bawah deskripsi video ini Kemudian sekian dulu video kali ini Buat kalian yang mau nyoba, selamat mencoba Dan jangan lupa juga di share videonya Share juga tema-temanya biar makin banyak yang tau soal total launcher Dan biar makin banyak juga pengunjungi channel ini Biar makin rame aja dan yang pastinya di subscribe channel ini Biar kalian gak ketinggalan tentang update-update video terbaru di channel ini Dan terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton video sampai habis Thanks for watching